Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video pembelajaran ini kita akan belajar Memahami keliling dan luas segitiga Yang merupakan bagian dari pembelajaran segi 4 dan segitiga Mata pelajaran matematika kelas 7 Keliling adalah jumlah sisi pada bangun datar 2 dimensi Jadi keliling segitiga adalah jumlah dari sisi segitiga itu sendiri Perhatikan pada gambar Pada gambar disajikan sebuah segitiga Di mana kita dapat menghitung keliling segitiga Dengan menggunakan rumus A plus B plus C Luas adalah besaran yang menyatakan ukuran 2 dimensi Yaitu suatu bagian permukaan Yang dibatasi dengan jelas oleh kurva atau garis tertutup Perhatikan pada gambar Kita dapat menghitung luas segitiga ini Dengan rumus setengah kali alas kali tinggi Untuk lebih jelasnya Marilah kita perhatikan beberapa contoh soal Contoh soal 1 Tentukan keliling segitiga pada gambar A dan B Marilah kita selesaikan bersama-sama teman-teman Baiklah kita akan menyelesaikan soal A Di mana kita akan menghitung keliling dari segitiga A, B, C Keliling dapat kita hitung dengan rumus 3 kali sisi Data kita masukkan sehingga Keliling sama dengan 3 kali 30 cm Jadi keliling segitiga A, B, C adalah 90 cm Baiklah kita lanjutkan pada soal poin B Di mana kita akan menghitung keliling segitiga juga Namun sebelum kita menghitung keliling segitiga Maka kita perlu menghitung sisi yang belum diketahui teman-teman Misal sisi yang belum kita ketahui Kita beri nama S Jadi kita akan menghitung S terlebih dahulu Di mana S itu dapat dihitung dengan rumus Pythagoras Kita mulai saja S sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat Sehingga S dapat kita ketahui Panjangnya adalah 6 cm teman-teman Baru kita akan menghitung keliling segitiga Kita akan menjumlahkan dari sisi-sisi segitiga itu teman-teman Jadi keliling sama dengan 10 cm Ditambah 8 cm Ditambah 6 cm Jadi keliling segitiga itu adalah 24 cm teman-teman Contoh soal 2 Perhatikan gambar Luas segitiga ABC pada gambar di atas adalah titik-titik Marilah kita selesaikan bersama-sama teman-teman Sebelum kita menghitung Kita untuk mempermudah perhitungan Pada titik ini ya Kita beri nama dengan titik D ya teman-teman Sebagai bantuan untuk kita lebih mudah dalam menghitungnya Baiklah kita akan menghitung Langkah pertama kita akan menghitung Luas segitiga ADC Dimana luas segitiga ADC Dapat kita hitung dengan rumus setengah kali Alas sekali tinggi Dimana Untuk alas segitiga ini adalah AB plus BD ya teman-teman Jadi Rumusnya menjadi L sama dengan setengah kali AB plus BD Kali CD Data kita masukkan L sama dengan setengah kali 16 plus 5 kali 12 L sama dengan setengah kali 21 kali 12 Jadi luas segitiga ADC ini Adalah 126 cm persegi teman-teman Lalu langkah selanjutnya Kita akan menghitung segitiga BDC Kita hitung luasnya maksudnya ya teman-teman Dengan menggunakan rumus L sama dengan setengah kali A kali T L sama dengan setengah kali BD kali CD Data kita masukkan menjadi L sama dengan setengah kali 5 kali 12 Sehingga L sama dengan 30 cm persegi Baru kita akan bisa menghitung Luas segitiga ABC Dimana Luas segitiga ABC itu rumusnya adalah Luas segitiga ABC Sama dengan luas segitiga ADC Dikurangi luas segitiga BDC Data kita masukkan Dari perhitungan di atas Menjadi luas segitiga ABC Sama dengan 126 cm persegi Dikurangi 30 cm persegi Jadi Luas segitiga ABC adalah 96 cm persegi Contoh soal 3 Luas sebuah segitiga 84 cm persegi Dan panjang alasnya 12 cm Tinggi segitiga tersebut Adalah titik Adalah titik-titik Marilah kita selesaikan Soal ini ya Teman-teman Persama-sama Luas segitiga Rumusnya adalah Setengah kali A Kali T Data kita masukkan Sehingga 84 Sama dengan Setengah Kali 12 Kali T Jadi Kita bisa menghitung T T T sama dengan 14 cm Jadi Tinggi segitiga tersebut Adalah 14 cm Teman-teman Contoh soal 4 Perbandingan alas dan tinggi Sebuah segitiga Adalah 5 Dibanding 4 Jika Luas segitiga tersebut 160 cm Persegi Maka Tingginya Adalah Titik-titik Marilah kita Jawab bersama-sama Teman-teman Ya Pada soal Diketahui bahwa A dibanding T Sama dengan 5 Dibanding 4 Jadi Kita Dapat Mengubahnya Bahwa A Sama dengan 5 Per 4 T Lalu Perhitungan itu Kita masukkan Dalam Rumus Luas segitiga Dimana Rumus Luas segitiga Adalah Setengah Kali A Kali T Data kita Masukkan ya Teman-teman Sehingga Menjadi 160 Sama dengan Setengah Kali 5 Per 4 T Kali T 160 Sama dengan 5 Per 8 Kali T Kuadrat 5 Kali T Kuadrat Sama dengan 160 Kali 8 T Kuadrat Sama dengan 160 Kali 8 Dibagi 5 T Kuadrat Sama dengan 256 T Dapat kita Hitung Dengan Akar Dari 256 T Sama dengan 24 cm Jadi Tinggi segitiga tersebut Adalah 24 cm Teman-teman Contoh soal 5 Perhatikan gambar Sebuah taman Berbentuk persegi panjang Dengan ukuran panjang 25 meter Dan lebar 20 meter Di dalam taman Terdapat pot bunga Yang berbentuk Dua segitiga Siku-siku Yang kongruen Dengan ukuran Panjang Sisi Siku-sikunya 8 meter Dan 6 meter Dan sisanya Ditanami rumput Hitunglah Luas Tanaman Rumput Tersebut Teman-teman Marilah Kita Selesaikan Bersama Langkah pertama Langkah pertama Kita menghitung Luas persegi panjang L sama dengan P kali L L sama dengan Data kita masukkan ya 25 kali 20 Luas persegi panjang Itu Sama dengan 500 Meter Persegi Lalu Luas segitiga Dapat Kita Hitung L sama dengan Setengah Kali A Kali T L sama dengan Setengah Kali 8 Kali 6 L sama dengan Setengah Kali 48 L sama dengan 24 Meter Persegi Luas tanaman Rumput Dapat kita Hitung Dengan Cara Menggunakan Rumus L sama dengan Luas persegi panjang Dikurangi 2 Luas segitiga L sama dengan 500 Dikurangkan 2 Kali 24 L sama dengan 500 Dikurangi 48 Jadi L disini Dapat Dihitung 452 Meter Persegi Jadi Luas tanaman Rumput Tersebut Adalah 452 Meter Persegi Teman-teman Contoh Soal 6 Perhatikan Gambar Suci Mempunyai Satu Lembar Karton Bermotif Berbentuk Persegi Dengan Panjang Sisinya 25 Sentimeter Suci Akan Membuat Mainan Yang Berbentuk Seperti Pada Gambar Di Atas Berapakah Luas Karton Yang Tidak Terpakai Marilah Kita Selesaikan Bersama-sama Teman-teman Langkah Pertama Kita Akan Menghitung Luas Persegi Sama Dengan S Kuadrat Data Kita Masukkan Sehingga Luas Sama Dengan 25 Kuadrat Sehingga Luas Persegi Tersebut Adalah 625 Sentimeter Persegi Lalu Kita Akan Menghitung Luas Segitiga Dengan Rumus L Sama Dengan Setengah Kali Alas Kali Tinggi Data Kita Masukkan Sehingga Menjadi Setengah Kali 25 Kali 25 L Sama Dengan Setengah Kali 625 Sehingga Luas Segitiga Tersebut Adalah 312 5 Sentimeter Persegi Teman-teman Luas Karton Yang Tidak Terpakai Dapat Kita Hitung Sama Dengan Luas Persegi Dikurangi Luas Segitiga Luas Karton Sama Dengan 625 Dikurangi 312 5 Sama Dengan 312 5 Sentimeter Persegi Jadi Luas Karton Yang Tidak Terpakai Adalah 312 5 Sentimeter Persegi Teman-teman Contoh Soal 7 Perhatikan Gambar Hitunglah Luas Bangun P K RS Pada Gambar Di Atas Marilah Kita Selesaikan Bersama-sama Teman-teman Ada Beberapa Langkah Yang Perlu Kita Lakukan Untuk Bisa Menghitung Luas Bangun PGRS Tersebut Langkah Pertama Kita Akan Menghitung Panjang PR Dimana Panjang PR itu Sama Dengan PT Plus TR Data Kita Masukkan PR Sama Dengan 4 Plus 6 Sama Dengan 10 Sentimeter Teman-teman Lalu Langkah Selanjutnya Kita Harus Mengetahui Bahwa Panjang ST Itu Sama Dengan S Q Plus Q T Ada pun S Q Disini Sudah Diketahui Pada Soal Yaitu 8 Sentimeter Teman-teman Langkah Selanjutnya Kita Akan Menghitung Luas Bangun PGRS Dimana Luas Bangun PGRS Itu Dapat Kita Hitung Dengan Cara Luas Segitiga PSR Dikurangi Luas Segitiga PGR Teman-teman Ada pun Luas Segitiga PSR Itu Dapat Kita Hitung Dengan Setengah Kali PR Kali ST Sedangkan Segitiga PGR Luasnya Itu Adalah Setengah Kali PR Kali Kita Lalu Data Kita Masukkan Teman-teman Jadi L Sama Dengan Setengah Kali PR Kali ST Dikurangkan Setengah Kali PR Kali Kita Kita Hitung Lalu Angka Kita Masukkan Sehingga L L Sama Dengan Setengah Kali 10 Kali 8 L Sama Dengan 40 cm Per Segi Jadi Luas Bangun PGRS Tersebut Adalah 40 cm Per Segi Teman-teman Contoh Soal 8 Perhatikan Gambar Perhatikan Daerah Segitiga 1 Dan 2 Bandingkan Luas 1 Dan Luas 2 Lalu Jelaskan Marilah Kita Selesaikan Bersama-sama Teman-teman Perbandingan Luas Segitiga 1 Dan Luas Segitiga 2 Dapat Kita Buat Perbandingan Sehingga Disini Kita Tulis L1 Per L2 Sama Dengan Setengah At Per Setengah At Lalu Data Kita Masukkan Dimana Alasnya Itu Panjangnya Sama Yaitu X Jadi Disini L1 Per L2 Sama Dengan Setengah X T Per Setengah X T Karena Sama Maka Menjadi L1 Per L2 Sama Dengan 1 Dibanding 1 Teman-teman Jadi Kedua Segitiga Tersebut Luasnya Sama Sehingga Perbanding Luasnya Dapat Kita Tulis L1 Dibanding L2 Sama Dengan 1 Dibanding 1 Contoh Soal 9 Perhatikan Gambar Jika Panjang AB 16 cm Maka Luas Bangun AB CDE Adalah Langkah Pertama Sebelum Kita Menghitung Untuk Lebih Mudahnya Maka Kita Beri Garis Bantuan Yang Merah Itu Kita Beri Titik F Yang Membentuk Garis DF Atau Garis Yang Merupakan Tinggi Segitiga D EC Teman-teman Marilah Kita Mulai Menghitungnya Langkah Pertama Kita Akan Menghitung Tinggi Segitiga CDE Tinggi Segitiga CDE Atau Yang Merupakan Garis DF Yang Baru Kita Buat Dapat Kita Hitung Dengan Rumus Pitagoras Ya Teman-teman Dimana DF Sama Dengan Akar Dari CD Kuadrat Dikurangi FC Kuadrat Data Kita Masukkan DF Sama Dengan Akar Dari 13 Kuadrat Dikurangi 5 Kuadrat DF Sama Dengan Akar Dari 169 Dikurangi 25 DF Sama Dengan Akar Dari 144 Sama Dengan 12 cm Jadi Kita Tahu Bahwa Tinggi Segitiga CDE Itu Adalah 12 cm Yang Kemudian Hasil Perhitungan Itu Kita Akan Bisa Menggunakannya Untuk Menghitung Luas Segitiga CDE Luas Segitiga CDE Itu Sama Dengan Setengah Kali A Kali T Data Kita Masukkan Sehingga L Sama Dengan Setengah Kali 10 Kali 12 Sama Dengan 60 cm Persegi Ya Teman-teman Kita Sudah Bisa Menghitung Luas Segitiga CDE Yaitu 60 cm Persegi Langkah Selanjutnya Kita Akan Menghitung Luas Trapezium ABCE Luas Trapezium Itu Dapat Kita Hitung Dengan Rumus L Sama Dengan Setengah Dikalikan AB Plus EC Kali T Data Kita Masukkan Sehingga L Sama Dengan Setengah Dikalikan 16 Plus 10 Kali 10 Sama Dengan 130 Zentimeter Persegi Sekarang Kita Sudah Bisa Menghitung Bahwa Luas Trapezium ABCE Adalah 130 Zentimeter Persegi Selanjutnya Kita Akan Bisa Menghitung Luas Bangun ABCDE Dengan Cara Menjumlahkan Luas Segitiga CDE Ditambahkan Dengan Luas Trapezium ABCE Sehingga Data Kita Masukkan Luas Bangun ABCDE Adalah Sama Dengan 60 Zentimeter Persegi Ditambah 130 Zentimeter Persegi Sama Dengan 190 Zentimeter Persegi Jadi Luas Bangun ABCDE Tersebut Adalah 190 Zentimeter Persegi Teman-teman Contoh Soal 10 Oh Ya Teman-teman Untuk Lebih mudah Kita Menghitungnya Maka Kita Akan Membaca Soal Lalu Kita Gambar Sesuai Dengan Petunjuk Soal Ya Teman-teman Pada Segitiga ABC Yang Tumpul Di C Ya Gambarnya Seperti Itu Titik M Adalah Titik Tengah AB Ya Kita Gambar Juga Melalui C Dibuat Garis Tegak Lurus Pada BC Yang Memotong AB Di Titik E Ya Kita Tambahkan Dari M Ditarik Garis Memotong BC Yang Tegak Lurus Di D Ya Kita Tambahkan Jika Luas Segitiga ABC Adalah 54 Satuan Luas Maka Luas Segitiga B ED Adalah Titik Titik Ya Marilah Kita Selesaikan Bersama Sama Ya Teman Teman Ada Beberapa Langkah Untuk Bisa Menyelesaikan Soal Ini Teman Teman Langkah Pertama Kita Akan Menghitung Luas Segitiga ABC Ya Luas Segitiga ABC Itu Dapat Kita Hitung Dengan Rumus Setengah Kali BA Kali BC Sin Sudut ABC Sama Dengan 54 Satuan Luas Persamaan Ini Dibiarkan Sampai Disini Dulu Ya Teman Teman Untuk Kita Gunakan Lagi Pada Perhitungan Nanti Kita Sekarang Fokus Dulu Pada Segitiga BED Dimana Kita Akan Menghitung Luas Segitiga BED Yang Perlu Kita Perhatikan Bahwa Karena Garis MD Itu Sejajar Dengan Garis EC Maka Segitiga BMD Itu Menjadi Sebangun Dengan Segitiga BEC Sehingga Kita Juga Bisa Membuat Persamaan BM Per BD Sama Dengan BE Per BC Atau Dapat Kita Ubah Menjadi BM M Kali BC Sama BD Kali BE Kita Lanjutkan Teman Teman Kita Akan Menghitung Luas Segitiga BED BD Untuk Lebih Mudah Kita Tambah Garis Lagi Pada Garis DE Kita Fokus Segitiga BED Luas Segitiga BED Itu Seperti Pada Segitiga Yang Lain Kita Tetap Fokus Pada Setengah Kali Alas Kali Tinggi Jadi Disini Segitiga BED Luasnya Itu Dapat Kedah Hitung Setengah Kali BE Kali BD Kali Sin Sudut ABC Untuk Lebih Mudahnya Disini Kita Beri Garis Bantuan Itu Merupakan Tinggi Tinggi Dari Segitiga Teman Selanjutnya Kita Lanjutkan Luas Segitiga BED Sama Dengan Setengah BM Kali BC Sin Sudut ABC Disini Kita Uraikan Bahwa BM Itu Adalah Setengah Dari BA Sehingga Rumus Menjadi L Segitiga BED Sama Dengan Setengah Dikalikan Setengah BA Kali BC Sin Sudut ABC Di sini Ternyata Yang pada Dalam Kurung Itu Setengah BA Kali BC Kali Sin Sudut ABC Itu Sama Dengan Luas Segitiga ABC Teman Jadi Persamaannya Menjadi Luas Segitiga BED Sama Dengan Setengah Luas Segitiga ABC Data Kita Masukkan Pada soal Sudah Diketahui Bahwa Luas Segitiga ABC Adalah 54 Satuan Luas Sehingga Data Kita Masukkan Menjadi Luas Segitiga BED Sama Dengan Setengah Kali 54 Luas Segitiga BED Sama Dengan 27 Jadi Luas Segitiga BED Adalah 27 Satuan Luas Teman Teman Contoh Soal 11 Diketahui Segitiga ABC Dengan Panjang Sisi AB Sama Dengan AC Sama Dengan BC Sama Dengan 10 cm Melalui Titik Tengah Tiap-tiap Sisi AC AB Dan BC Dibuat Titik A1 B1 Dan C1 Sehingga Terbentuk Segitiga A1 B1 C1 Demikian Seterusnya Tentukan Jumlah Semua Panjang Sisi Yang terbentuk Dan Keliling Yang terbentuk Untuk Bisa Lebih Mudah Kita Mengerjakan Soal Ini Kita Gambar Dulu Teman Teman Pertama Ada Segitiga ABC Dengan Panjang 10 cm Sisinya Kemudian Kita Buat Lagi Segitiga A1 B1 C1 Di Dalamnya Kita Buat Lagi Segitiga A2 BDL C2 Sampai Dengan Seterusnya Ini Bisa Dibuat Segitiga Yang Banyak Sekali Sampai Tak Terhingga Teman Teman Kita Gambarnya Cukup Begini Saja Tapi Maksud Ini Adalah Segitiga Yang Sampai Tak Terhingga Yang Dimaksud Dalam Soal Ini Kita Kita Mulai Menghitung Teman Teman Ada Dua langkah Disini Yang Pertama Kita Menentukan Jumlah Panjang Sisi Terbentuk Disini Ternyata Jumlah Panjang Sisi Terbentuk Itu Membentuk Deret Aritematika Panjang Sisi A Itu 10 cm Panjang Sisi Seterusnya Disitu Tampak 10 5 2,5 1,25 Dan Sampai Seterusnya Sehingga Rasio Disini Dapat Kita Hitung Setengah Jumlah Panjang Sisi Terbentuk Sampai Tak Terhingga Dapat Kita Tentukan Rumusnya A Per 1 Dikurangi R Sama Dengan 10 Per 1 Dikurangi Setengah Sama Dengan 20 cm Selanjutnya Kita Juga Akan Menentukan Jumlah Keliling Terbentuk Yaitu Dengan Cara Menggunakan Rumus 3 Jumlah Panjang Sisi Terbentuk Data Kita Masukkan Dari Perhitungan Di atas Sehingga Jumlah Keliling Terbentuk Yaitu 3x20 Sama Dengan 60 cm Jadi Jumlah Semua Panjang Sisi Yang Terbentuk Adalah 20 cm Dan Keliling Yang Terbentuk Adalah 60 cm Contoh Soal 12 Diketahui Segitiga ABC Adalah Segitiga Sama Kaki Dengan AB Sama Dengan BC Dan BC Sama Dengan 30 cm Persegi EFGH Mempunyai Panjang Sisi 12 cm Di Dalam Segitiga ABC Berapakah Luas Segitiga AEF Ya Mari Kita Gambar Dulu Ya Teman Teman Sebelum Kita Melakukan Perhitungan Gambarnya Seperti Soal Seperti Ini Ya Lalu Terdapat Persegi EFGH Kita Tambahkan Juga Teman Teman Ya Baru Kita Lanjutkan Perhitungan Ya Pertama Kita Akan Menghitung Panjang AF Dengan Rumus Pitagoras Maka Dapat Kita Tentukan Bahwa AF Itu Sama Dengan Akar Dari AE Kuadrat Dikurangi EF Kuadrat Data Kita Masukkan Menjadi AF Sama Dengan Akar 15 Kuadrat Dikurangi 12 Kuadrat Sama Dengan Akar Dari 225 Dikurangi 144 AF AF Sama Dengan Akar Dari 81 Sama Dengan 9 cm Ya Untuk Lebih mudah Kita Tulis Juga Digambar Ya Teman Teman Sekarang Kita Akan Menghitung Luas Segitiga AEF Dengan Rumus Setengah Kali A Kali T Dimana Alasnya Itu Adalah AF Tingginya Itu Adalah EF Jadi Luas Segitiga AEF Sama Dengan Setengah Kali AF Kali EF Data Kita Masukkan Maka Luas Segitiga AEF Menjadi Setengah Kali 9 Kali 12 Luas Segitiga AEF Sama Dengan 54 cm Persegi Jadi Luas Segitiga AEF Adalah 54 cm Persegi Teman Teman Contoh Soal 13 Luas Persegi Panjang ABCD Adalah 112 Satuan Luas Titik E Dan F Berada Di 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 Sama Dengan 4 E F Luas Segitiga D E F Adalah Titik Satuan Luas Mari Kita Hitung Bersama Sama Teman Luas Segitiga ACD Itu Sama Dengan 112 Dibagi 2 Sama Dengan 56 Satuan Luas Lalu Kita Fokus Ke Di 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 Sama Sama Dengan 4 E F Lalu Kita Lanjutkan AE Plus FC Sama Dengan 4 Per 3 E F Hal Ini Menunjukkan Bahwa AC Sama Dengan 4 Per 3 Plus 3 Per 3 E F Teman Teman Sehingga AC Itu Sama Dengan 7 Per 3 E F Atau Bisa Kita Ubah Menjadi Perbandingan E F Per AC Sama Dengan 3 Per 7 Nah Disini Kita Lanjutkan Karena Segitiga DEF Dan Segitiga DAC Tingginya Sama Maka Luas DEF Dibanding Luas Segitiga DAC Sama Dengan E F Per AC Atau Dapat Kita Ubah Untuk Lebih Mudahnya Perbandingannya Luas Segitiga DEF Per Luas Segitiga DAC Sama Dengan 3 Per 7 Sehingga Luas Segitiga DEF Sama Dengan 3 Per 7 Luas Segitiga DAC Data Kita Masukkan Sehingga Luas Segitiga DEF Sama Dengan 3 Per 7 Kali 56 Sama Dengan 24 Satuan Luas Jadi Luas Segitiga DEF Adalah 24 Satuan Luas Contoh Soal 14 Pada Segitiga ABC Terdapat Titik D Pada BC Sehingga Perbandingan BD Dibanding DC Sama Dengan 1 Dibanding 3 Titik L Pada AD Sehingga AL Dibanding LD Sama Dengan 1 Dibanding 4 Perbandingan Luas Segitiga ACL Dan Segitiga BDL Adalah Titik Titik Kita Hitung Bersama Sama Teman Untuk Lebih mudahnya Angka Angka Perbandingannya Kita tulis Di Gambar Lalu Yang Berikutnya Yang Merah Menunjukkan Perbandingan AL Dengan LD Kalau yang Biru Menunjukkan Perbandingan BD Dengan DC Kita Lakukan Perhitungan Sekarang Ada Beberapa Langkah Dimana Luas Segitiga ABC Sama Dengan 1 Maka Karena BD Dibanding DC Sama Dengan 1 Dibanding 3 Maka Luas Segitiga ABD Sama Dengan 1 Per 4 Dan Luas Segitiga ADC Sama Dengan 3 Per 4 Selanjutnya Karena AL Dibanding LD Sama Dengan 1 Per 4 Maka Luas Segitiga ACL Itu Sama Dengan 1 Per 5 Kali 3 Per 4 Sama Dengan 3 Per 20 Lalu Luas Segitiga BDL Itu Sama Dengan 4 Per 5 Kali 1 Per 4 Sama Dengan 4 Per 20 Jadi Per 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 Ber Dapat Kita Masukkan Data Yang Sudah Kita Hitung Tadi Menjadi 3 Per 20 Dibanding 4 Per 20 Jadi Perbandingan Luas Segitiga ACL Dan Segitiga BDL Adalah 3 Per 4 Teman Teman Contoh soal 15 Perhatikan gambar Ada berapa banyak segitiga gambar A yang diperlukan untuk persisi menutupi permukaan persegi panjang gambar B Marilah kita hitung bersama-sama ya teman-teman Pertama kita akan menghitung luas segitiga Sama dengan setengah x 2 cm x 3 cm Sama dengan 3 cm persegi Selanjutnya kita akan menghitung luas persegi panjang 4 cm x 6 cm sama dengan 24 cm persegi Jadi banyak segitiga gambar A yang diperlukan untuk persisi menutupi permukaan persegi panjang gambar B Yaitu luas persegi panjang dibagi luas segitiga Data luas segitiga dan persegi panjang kita masukkan Sehingga 24 cm persegi dibagi 3 cm persegi Sama dengan 8 segitiga teman-teman Ya terima kasih Kami sampaikan atas kebersamaan kita ya teman-teman Terima kasih juga kami sampaikan atas perkenanan teman-teman semuanya Untuk subscribe, like, komen, dan share Semoga kalian semuanya senantiasa sehat Dan sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh